Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas soal matematika. Ayo kita berlatih 1.5. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8. Ini materi bab 1 pola bilangan dari buku Matematika PSE kelas 8 semester 1 2017. Ini ada di halaman 30 sampai dengan 33 anak-anak. Baik, ibu langsung ke pembahasan soal ini. Tentukan banyak lingkaran pada pola ke-10, ke-100, ke-N pada pola berikut untuk sebarang N bilangan bilat positif. Baik, ibu bahas di sini anak-anak. Untuk U1-nya di sini jumlahnya 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, untuk urutan kedua ini 1, 2, 3, 4. Ini 5, 6, 7, 8. 8 di sini. Selanjutnya, untuk U3-nya. U3-nya 1, 2, 3, 4. Polanya ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini, 12. Kalau kita amati di sini, di sini ini, 4 kali 1. 4 itu 4 kali 1. Urutan ke-1, 4 kali 1. Urutan ke-2, 4 kali 2. Urutan ke-3 di sini, 4 kali 3. Kalau ditanya, pola ke-10 berarti U10, anak-anak. Ini U10 berarti 4 kali 10. Ini sama dengan 40. Sekarang, pola ke-100 berarti U100. Berarti 4 kali 100. Ini sama dengan 400. Selanjutnya, pola ke-N berarti UN. Ini. Ini UN-nya berarti 4 kali 4 kali N. Ini sama dengan 4N. Banyak lingkaran. Ibu, tuliskan di sini. Banyak lingkaran. Pada pola ke-10, ada 40. Selanjutnya, pada pola ke-100, ada 400. Selanjutnya, pada pola ke-100, ada 4N. Soal nomor 9, anak-anak. Tentukan banyak lingkaran pada pola ke-10, ke-100, ke-N pada pola berikut. Untuk sebarang N bilangan bulat positif. Baik, di sini kalau kita amati. Untuk U1-nya, jumlahnya 3, anak-anak. Selanjutnya, U2. Di sini, di sini 2, 1. 2, 1, tambah 3, 6. Selanjutnya, untuk U3-nya di sini, ditambah 4. Berarti di sini 1, selanjutnya tambah 2, tambah 3, tambah 4. Berarti 10. Kalau kita amati, ini kalau ibu ubah bentuknya. 3 di sini, ini seperti ini. Ibu ubah seperti ini bentuknya. Selanjutnya, ibu tambah lagi di sini. 3 di sini, bentuknya seperti ini. Dan di sini 6, ibu ubah di sini, anak-anak. 6, ibu ubah di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini. Ibu ubah. Selanjutnya, di sini ibu tambah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau bentuknya ibu ubah seperti ini, sudah kelihatan di sini. 3 di sini ini adalah setengah dari 2 kali 3. Setengah dari 2 kali 3. Ini. Ibu tuliskan di sini. 3 ini setengah kali 2 kali 3. Selanjutnya, kalau 6 di sini. 6 di sini setengah kali. Di sini. Setengah kali. 3 dikali 4. 3 dikali 4. Demikian juga 10, anak-anak. Kalau 10, berarti setengah kali. Kalau di sini 1, di sini 2. Dikali bilangan setelahnya, yaitu 3. Kalau di sini 2, di sini 3. Dikali bilangan setelah 3. Kalau di sini 3, berarti dikali. Di sini 4. Dikali bilangan setelah 4, yaitu 5. Kalau ditanya U10 di sini, anak-anak. U10 berarti di sini. Hasilnya setengah. Dikali setelah 10, yaitu 11. Dikali 12. Ibu sederhanakan. Dibagi 2, 1. Dibagi 2, 6. 6 kali 11, di sini 66. Berarti U10, 66, anak-anak. Sekarang U100. U100 di sini berarti setengah. Dikali setelah 100 itu 101. Dikali setelah 101, 102. Dibagi 2, 1. Dibagi 2, 51. Ini 101 dikali 51. 101 dikali 51. 101, 101, 105, 0, 5. 1, 5, 1, 5. 5.151. Sekarang kalau UN yang ditanya pola ke N. UN di sini, anak-anak. Berarti di sini setengah. Ini dikali dengan. N ditambah 1. N ditambah 1. Selanjutnya dikali lagi. N ditambah 2. Ini Ibu ringkas menjadi setengah. Di sini N ditambah 1. N ditambah 2. Ibu tidak membahas lebih lanjut. Anak-anak nanti menulis sendiri. U10-nya 66, U100-nya 5.151. Dan untuk pola ke N-nya adalah setengah. Kali N ditambah 1. Dikali N ditambah 2. Soal nomor 10. Perhatikan pola bilangan berikut di sini. Ada 1 per 2, 1 per 6. Di sini 1 per 12. Ibu tuliskan di sini dulu. 1 per 2. Selanjutnya 1 per 6. Selanjutnya 1 per 12. Untuk soal A. Nyatakan ilustrasi dari pola tersebut. Baik di sini. Yang Ibu bahas A dulu. Yang Ibu polakan. Karena satunya di sini tetap. Yang Ibu polakan adalah penyebutnya. Di sini anak-anak. Di sini. 1. Di sini. 2 itu sama dengan. 1 dikali 2. Selanjutnya 1 per 6. Ini sama dengan 2 dikali 3. Selanjutnya lagi. Ini Ibu pilih tanda koma dulu. 1 per 12 itu sama dengan 1 per 3 dikali 4. Kalau kita amati pola ini anak-anak. Ini. Kalau di sini U1. Di sini U1. Berarti nanti 1 dikali bilangan sudah 1. 1 dikali 2. Kalau di sini U2. Berarti 2 dikali bilangan sudah 2 yaitu 3. Kalau di sini U3. Berarti 3 dikali 4. Selanjutnya. Untuk soal B. Tentukan pola ke N untuk sebarang N bilangan bulat positif. Berarti untuk UN-nya. UN sama dengan 1 per N dikali N ditambah dengan 1. Sudah kelihatan. Kalau di sini 3. 3 dikali 4. Berarti N dikali N ditambah 1. Ini sama dengan 1 per tidak Ibu beri tanda kali N dikali N ditambah 1. Ini untuk pola ke N-nya. Soal nomor 11. Dengan memerhatikan pola-pola yang dibatasi garis merah. Tentukan untuk soal A banyak bola pada pola ke 100. Baik Ibu bahas di sini untuk soal A. Untuk U1 di sini banyak bolanya 1. U1 banyak bola 1. Selanjutnya U2 anak-anak. U2 di sini banyak bolanya 3, 3, 6, tambah 2, 8. Selanjutnya U3. Di sini untuk U3-nya 5, 5, 10, ditambah 6, 16. Untuk U4. Ini berlanjutkan U4 di sini. 7 berarti di sini 1, 3, 5, 7, dan 7, 14. 14 ditambah 10. 24 di sini. Untuk membentuk pola. Kalau U5 berarti. Untuk U5-nya anak-anak di sini 9, 9, 18. 7, 7, 14. 18 ditambah 14 itu 32. Di sini. 32. Ini kita lihat pola bilangan ini. 1, 8, 16, 24, 32. Perlu anak-anak ketahui di sini kalau 1 ke 8 tambah 7. Kalau di sini tambah 8. Selanjutnya tambah 8. Ini tambah 8. Ini Ibu beli catatan di sini. Untuk U1 di sini tidak ikut pada pola. U1 tidak termasuk dalam pola barisan bilangan. Ibu beri catatan. Selanjutnya kita mulai dari U2. Di sini U2. Ini Ibu beri cara mencari rumus U1-nya anak-anak. 8. Di sini serisinya 8. Ibu tulis di sini. 8 dikali diaurutan kedua. Ditambah titik-titik menghasilkan 8. Selanjutnya 8. 8 dikali 2, 16. Ditambah berapa agar mendapat 8? Ditambah negatif 8. Berarti di sini 16 dikurang 8 sama dengan 8. Untuk mencari rumus U1-nya. Berarti U1 sama dengan 8. Dikali dengan N. Ini tadi 2. Ibu ganti N. Dikurang 8. Ini untuk mencari rumus U1-nya. Berarti U1 sama dengan 8. N dikurang 8. Ini untuk rumus U1-nya. Jadi untuk soal A di sini banyak bola pada pola ke-100. Berarti kita mencari U100. U100 di sini sama dengan 8 dikali 100 dikurang 8. Sama dengan 800 dikurang 8. Sama dengan 792. Lanjut ke soal B di sini. Jumlah bola hingga pola ke-100. Hingga pola ke-100. S1. Banyak bola hingga pola ke-1 ada 1. S2 banyak bola hingga pola ke-2 berarti 1 ditambah 8. S3 di sini. Ini 1 ditambah 8 ditambah 16. Ini 1. Di sini 9. Di sini 25. Ini 1 itu sama dengan 1 kuadrat. 9 ini 3 kuadrat. 25 ini 5 kuadrat. Kalau kita amati di sini 1, 3, 5. 1, 3, 5. Ini adalah pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil. Rumus UN untuk pola bilangan ganjil. UN untuk bilangan ganjil di sini. UN bilangan ganjil. Bu beri penjelasan. Ini rumusnya adalah 2N dikurang 1. Sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Kalau di sini kita mencari SN. SN di sini. Ini berarti karena di sini kalau di sini S1, 1 kuadrat. Kalau S2 di sini 3 kuadrat. Bilangan ganjil dikuadratkan. Kalau SN berarti polanya di sini 2N dikurang 1. 2N dikurang 1. Ini dikuadratkan. Karena bentuknya dikuadratkan anak-anak. Kalau kita diminta jumlah bola hingga pola ke 100. Ibu terus di sini. Berarti S100. Ini untuk soal B. S100 sama dengan 2 dikali 100 dikurang 1 dikuadratkan. Sama dengan 2 dikali 100. 200 dikurang 1. 199 kuadrat. Ini sama dengan. Soal nomor 12 anak-anak. Tiap-tiap segitiga berikut terbentuk dari 3 stik. Dengan memerhatikan pola berikut tentukan banyak stik pada pola ke 10. Ini ke 100. Ke N. Untuk sebarang N bilangan bulat positif. Di sini kita amati anak-anak. Untuk U1 banyak stiknya ada 3. U2 di sini banyak stiknya ada 5. 3, 5. U3 banyak stiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Untuk U4 banyak stiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini. Kalau kita amati ini. 3, 5, 7, 9 di sini. 3 ini sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1. Di sini. 2 dikali 1 ditambah 1. Kalau 5 ini 2 dikali 2 ditambah 1. Ini. 7 ini sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1. Ini 9 ini sama dengan 2 dikali 4 ditambah 1. Kalau di sini. Kalau disini 2 tambah 1, 3 2 kali 2, 4 tambah 1, 5 Ini sudah Kalau ke 10 berarti Ini U10 anak-anak Kalau U10 berarti disini 2 dikali 10 ditambah 1 2 dikali 10, 20 ditambah 1, 21 Langsung bisa Kalau disini U100 Ini Kalau U100 berarti 2 dikali 100 ditambah 1 2 dikali 100, 200 ditambah 1 200, 1 Kalau disini UN Ini KN, UN berarti 2 dikali N ditambah 1 Sama dengan 2N ditambah 1 Ini untuk pola KN Untuk pola KN disini Ibu beri alternatif Cara 2 Cara kedua disini 3, 5, 7, 9 Disini tambah 2 Disini tambah 2 Disini tambah 2 Cara cepat untuk mencari UN Disini Sama dengan 2 disini Selisih disini 2N Ditambah dengan Selisih disini 3 dikurang 2 3 dikurang 2 3 dikurang 2 Sama dengan 2N ditambah 1 Sama saja Jadi Untuk pola ke 10 Itu 21 Pola ke 100 200 1 Dan pola ke N 2N ditambah 1 Lanjut soal nomor 13 Dengan memerhatikan Pola berikut disini Pola bilangannya 1 ditambah 1 per 6 Ditambah 1 per 12 Ditambah Dan seterusnya Ditambah pola ke N Itu soal A Tentukan 3 pola Berikutnya Ini ibu bahas soal A Disini anak-anak Ini 1 per 2 Ditambah dengan 1 per 6 Ditambah dengan 1 per 12 Kalau kita amati 1 per 2 disini Sama dengan 1 per 1 dikali 2 Ditambah 1 per 6 disini 6 nya 2 dikali 3 Ditambah 1 per 12 disini 3 dikali 4 Berarti Kalau selanjutnya Berarti disini 1 per 4 dikali 5 Berarti Ditambah 1 per 20 Tambah lagi Disini 1 per 5 dikali 6 5 dikali 6 30 Berarti 1 per 30 Selanjutnya Ditambah 1 per 6 dikali 7 6 dikali 7 42 1 per 42 Ini sudah Tambah 3 pola Bilangan Berikutnya Lanjut Soal B Tentukan Pola Bilangan Ke N Untuk Sebarang N Bilangan Bulat Positif Berarti Soal B Ini kita Diminta Mencari UN Kalau kita Amati Disini U1 Ini 1 per 1 dikali 2 1 dikali setelah Bilangan setelah 1 yaitu 2 Kalau disini U2 Ini 1 per 2 dikali 3 Bilangan setelah 2 Berarti Kalau UN Berarti disini 1 per N dikali dengan N ditambah 1 Atau Ini sama dengan 1 per N Ini tanda kalinya Ubu langsung Kurung buka Ini N kurung buka N ditambah 1 Ini sama Lanjut Soal ke C Disini Tentukan Jumlah Hingga Bilangan Ke N Untuk Sebarang N Bilangan Bulat Positif Ini berarti Kita mencari S nya S1 Ini sama Dengan 1 per 2 Selanjutnya S2 Jumlah Hingga Bilangan Kedua Berarti 1 per 2 Ditambah Dengan 1 per 6 Ini sama Dengan Ibu Jadikan Per 6 Ini Kali 3 Kali 3 Berarti 1 Kali 3 3 Ditambah 1 Ini Sama Dengan 4 Per 6 Ini Sama Dengan 2 Per 3 Untuk S3 Disini 1 Per 2 Berarti Ditambah Dengan 1 Per 6 Ini Selanjutnya Ditambah Dengan 1 Per 12 Ini Sama Dengan Ibu Jadikan Per 12 Kali 6 Berarti Atas Kali 6 1 Kali 6 Ditambah 6 Menjadi 12 Kali 2 Atas Kali 2 1 Kali 2 Ditambah Lagi Ini 12 Tetap 1 Ini Sama Dengan 9 Per 12 Sama Dengan 3 Per 9 Sekarang Kita Amati Pola S1 S2 S3 Disini S1 Disini Disini Sama Dengan 1 Per 1 Per 1 Ditambah 1 Ini 2 1 Per 2 Selanjutnya Kalau S2 Disini Sama Dengan 2 Per 2 Ditambah 1 3 S3 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 Disini 3 Per 3 Ditambah 1 Kalau Diminta Kita Jumlah Hingga Bilangan Ke N Berarti S 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 N Per N Ditambah 1 Ini Jumlah Bilangan Hingga Bilangan Ke N S 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 Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.